Intro Walaupun kita sambung memasuki pembahasan tentang Al-Fasul Thalith Fittatawu Ibi Siyab Fasal yang akan kapan ketiga Tentang posa-posa sunnah Nah posa-posa sunnah ini macam-macam pun kuadah sangat Untuk perputaran ini pun tahunan Untuk bulanan Untuk mingguan Kalau ini sambung dipenaturakan Yang antawisipun Siang-siang Untuk perputaran ini pun setahun bisa Paling afdol sahabat ini pun Poso Ramadan Bisa dino Arofah Terwiah kali Arofah ini Tanggal Dino Arofah Sa'badah ini pun Ini akan Afdol Malay Yawm'asyurah Tanggal Dino Arofah Ayo Yang akan Afdol Kaping Tiga ini pun Sa'badah ini pun Ini pun Al-Ishurul Uwal Dino Arofah Sepuluh hari pertama Dari bulan Dino Arofah Masih ini pun Ini pun Masih ini pun Tanggal 1 Sampai tanggal Dino Arofah Kok betul sedosok? Karena tanggal 10 Dino Arofah Hari Raya Idul Adha Bahasa sih Gampang 10 hari pertama Tapi yang dimaksud adalah Tanggal 1 Sampai tanggal 9 Dino Arofah Menempati posisi ketiga Yang paling Afdol Mbak Dhani pun Bulan Ramadan Lajeng Mbak Dhani pun Niku Al-Ishurul Uwal Minal Muharram Sepuluh hari pertama Sangking Bulan Suci Muharram Bulan Muharram Tanggal Setunggal Surong Atau Tanggal Doso Pas Dino Arofah Niku Sangat-sangat Disunahkan Puasa Sunnah Lajeng Katutupkan Tidawi pun Al-Imam Guzali Wajami'ul Ashuril Hurum Madhan Nus Sumi Setuya Bulan Bulan Engkang Suci Engkang Dipun Mulia Agen Gusti Allah Menikah Tempat-tempat Utai Waktel Waktel Engkang Sangat Disunahkan Seposok Sunnah Termasuk Engkang Atau Rakan Kalo Winkan Niku Termasuk Bulan Engkang Suci Rejem Zul Kodah Zul Hijjah Muharram Biasanya Kelalin Zul Kodah Kecepit Apet Padahal Niku Bulan Engkang Dipun Mulia Kalian Gusti Allah Ngetah Ngetah Akan Sya Bulan Engkang Dipun Mulia Akan Gusti Allah Menikah Termasuk Puasa Sunnah Yang Terbaik Badan Ibon Bulan Suci Ramadan Allah Yuk Yuk Sya 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 Termasuk Engkang dipun Lampai Kanjir Nabi ini inggih menikah kanjen nabi dipun riwayatakan dengan kitab suhaib Bukhari muslim namun iku ngatah-ngatahakan posa wulan syaban ketika wulan syaban iku lagi ngatah-ngatahakan siam hadis-hadisipun kadah, ngatah bisipun setenggalipun inggih menikah dipun riwayatakan al-imam at-turmudi bahkan ngantos-ngantos bahasanya hadis mengira bila kanjen nabi anginipun siam wulan syaban iku ngintene wulan syaban iku pun termasuk wulan ramadhan ini apa saking katanya kanjen nabi anginipun siam dan beberapa hadis-hadisipun yang sangat masyur pilih wulan syaban iku kerantan wulan syaban iku wulan iku ngantin kanjen nabi anginipun jawa khatus itu iku anginipun wafil khabari wafil khabari wafil khabari tinggini riwayat muslim kanjen nabi nanti ngantikan afdolus siyami ba'da syahri ramadhan syahrullahil muharram sa'api api'i poso susunnah maksudnya sa'ba'dane poso wajib wulan ramadhan inggih muniko syahrullahil muharram poso khusus tinggini wulan muharram imam ghozali ngantikan kenging nopo sangat disunnahkan puasa tinggini wulan muharram wulan surah li anna hu ibtida usanah kerantan wulan muharram tinggini adami islam dipun datu sa'kenta tenger kawitan wulan hijriyah wulan tahun hijriyah atus wulan miladyan iku dipun awal dikalian januari maka tahun hijriyah juga diawali dengan wulan muharram ampun ngantos putro putro kita bahkan kita penyambak kesupen urutan wulan-wulan hijriyah dipun nemut-nemut niku sa'aistu kerantan agama islam iku dan itu bulan yang paling tepat untuk memperhitungkan perjalanan bulan selama setahun daripada perjalanan matahari terus dawe maleh fa bina uha alal khair ahab wa aruja lidawami barokatihi milo pantes sangat menawi wulan muharram niku dipun sunahkan kata-kata poso selain karena alasani pun wulan muharram niku kawitan nipun bulan-bulan hijriyah selama setahun laknya ngatah-ngatahkan poso tinggini wulan muharram niku dipun harapakan berkain selama setahun diwiti abik hukumku selama setahun yang kelakuan abik rezeki ini abik kesehatannya abik sedaya ini pun saya kadib barokat wulan muharram soalnya wulan muharram dipun tiraka ditirakati dan niki sambung rilet utawi nyambung bila termasuk tondo-tondo nik menawi amal kita ditampi kalian gusti Allah subhanahu wa ta'ala meniku ketawes ahtaripun ketawes labutipun nik anjim ikhlas temenan siyam sunah tinggini wulan muharram insyaallah sahabat dari niku di bulan-bulan selanjutnya juga penuh keberkahan buah niku berkah anaknya putranya, garwanya rejakinya, sejauhnya barokah aku setahun memutku waktunya tidak tahu tidak akad waktunya, alhamdulillah waqala sallallahu alaihi wasallam dan dawah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shawmu yawmin min syahri haram afdal min thalathina min rairihi dan nabi nanti dawah bila berpuasa sunnah setunggal jinten mawan saking wulan ikhlas dipun mulia akan gusti Allah niku pahalane langkung katah tinimbang siyang tigang doso dinten sakliani wulan ikhlas dipun mulia akan gusti Allah contoh insyaallah dawah tahun ngajeng berarti tahun 2002 4 januari februari niku sampun masuk rejep niku anjingnya kan misal siyang tinggini wulan rejep setunggal mawan setunggal dinten mawan saking wulan rejep niku ngendikani pun pahalane lebih afdal lebih mulia tinimbangani pun siyang 30 hari satu bulan yang ini sebulan bulan ingkang dipun suci akan karyang gusti Allah wa sallamu yawmin min ramadhan afdal min thalathina min syahri haramin poso sedino saking wulan suci ramadhan niku afdal niyahipun utamika utama anipun langkung utami ngalah hake telung puluh dino kosong berdeket tinggini wulan wulan ingkang dimulia hake gusti Allah niku keistimewaane ramadhan walaupun dia tidak termasuk wulan wulan yang ashburil hurum tanpa embel embel ashburil hurum penyambai sampun ngalah hake ashburil hurum indalem fadhi santilah ini santri-santri kadang bingung gini yaw wulan suci ramadhan kok orang dilebak yang gini wulan sing dimulia hake gusti Allah lu kata siapa masuknya saja sudah mulia ya jadi gak perlu tambah embel embel ashburil hurum wafil hati wafil khabari wafil khabari laliku tetap yang dalam hadis ida kana nalikane ono an nisfu apa separo min syahban saking wulan syahban falasuma mangko ora kena boso hatta ramadhan asaitu manjing wulan ramadhan hadis diriwayatakan imam ibn hibban walihada dalam karono ikilah hadis yustahabu din sunnah hake yuftiro apa yento muka sopawang qabla ramadhan ing sakturungi wulan ramadhan ayyaman ing dalem biro biro dino tinggini hadisanesi waw dipon ngendikaakan saktari nipun bila kanjeng nabi nikku tinggini riwayat mus riwayat mutafak alih bukhari muslim dipon ngendikaakan kanjeng nabi niku katah sangat panggene siyam nalikane pun masuk bulan syahban bahkan waraswabat nginten nik menawi bulan syahban nikku termasuk bulan ramadhan ramadhan tapi tinggini hadisanesi pun kanjeng nabi ngendikan nik campun melebet bulan syahban pertengahan yang akhir 15 keatas katakanjeng nabi falaswabamong kok orang apik poso sampai temenan bener-bener masuk bulan suci ramadhan nikku nikku mau ngendikan kata-kata yang siyam nikku kedua malah ngendikan separuh akhir dari bulan syahban orang kena poso nah ini unik nikku para ulama nikku menawi pinanggih dua dalil dua hadis ingkang dohire kadose ta'arut utamanya bertentangan mereka melakukan beberapa cara agar hadis dua-duanya bisa diamalkan yang paling kata nikku para ulama biasanya jamul hadis ngumpul hadis dikompromek maksudnya ya yang dikawam misalnya dengan dikawakan bahwasanya kata dikawam kata anginipun siyam tapi yang kedua kanji nabi ngendikan separuh akhir dari bulan syahban orang oleh hakeh-hakeh poso ini orang orang pertentangan ini bisa dikompromek berarti angini kanji nabi siyam kata berarti separuh yang pertama separuh yang pertama kata siyamipun tapi separuh yang terakhir kata siyamipun nah ini sakit dikompromek sakit dikompromek dengan aranen itu jamul hadis ngumpul ke hadis-hadis milo para ulama sangking hadis ini yang ini sangat sunnah hukumnya nalikanipun beberapa hari sebelum ramadhan aku kagimu sampai melakukan sunnah maka maka menurut seorang syakdana yang berat 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 tidak berat berat dan berat berat rasulullah s.a.w. 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 merotan yang mengambil kaping pisan wafas sholalan misah shintan kanjin nabi miroron kelawan pirang-pirang ambalan kathirotan kan kalau memang kasusnya seperti tadi bahwa kanjin nabi separoh awal dari bulan syakdana anang yang separoh akhir bahkan mending meninggalkan lana misal kasus tiang-siam jarak poso jarak poso nyabung dumuki ramadhan pareng imam ghozali ngejikan fajah izun masalah tidak apa-apa asal memang selama bulan syakdana masuk bulan konsisten nyabung dumuki dasarnya apa kanjin nabi ternyata nate sepindah ngelampai katus nyabung dengan poso tapi sengsere kanjin nabi sakdere ngipun bulan ramadhan nikupun muka walaya juzulan orang menang ayak tidak apa bermaksud bertujuan orang yakni bermaksud poso maksudnya orang berkata orang ramadhan yang terkata orang jenis orang menyesua orang yang berasal ada 2-3 hari saat jaringi bulan ramadhan jadi aku tidak mau bawa sunnah, tidak latihan dino-dino rumahnya kok jarak bawa? orang tahu bawa selama setahun jarak 2-3 hari saat jaringi bawa ramadhan dia malah bawa karena itu malah orang-orang tidak berlaku haram, orang kena apakah ini menyebut ramadhan dengan kuat? jadi masuk ramadhan orang kaget jangan sampai dilakukan kalau jika ada yang ada yang berlaku di Senin kemis di Senin kemis, di bawah daud kok dilalah, dilalah memasih, tidak masalah karena itu sudah menjadi mirid contohnya di bawah da'lil khairat di bawah da'lil khairat di bawah da'lil ur'an tidak masalah, itu bisa dan bahkan bagus tapi orang tahu bawa tidak ada 2-3 hari atau seminggu saat jaringi pun bulan ramadhan jarak latihan bawa misalnya dan itu layak juzuh haram dan bahkan bahkan dan berkata di sini berkata-kata untuk sahabat dan sebagian para sahabat berkata-kata berkata-kata yang ingin dan berkata-kata yang berkata yang berkata berkata-kata yang ini itu masalah memang misalnya yang berkata yang berkata yang berkata dengan guru mursyid dan berkata 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 ini harus hati-hati karena orang itu berkata 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 bahkan terkenal itu biasanya mulai rejab sambung siang mulai rejab saban lancar berkata berkata berturut-turut berkata 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 Duhidjah dan Duhidjah, wal muharam dan muharam dan rojab dan wujan Wa afdholuha dan utawi paling muryo muryone asyurul hurum, Duhidjah Iku ulan Duhidjah Liannafihi karana saat temeniku tetap indah dalam Duhidjah Alhajju utawi ibadah haji Alhajja apa ini? Alhajja apa ibadah haji Wal ayyam al maklumat ilan bira bira dinogang dan kenali wal ma'duda ilan din kenodin hitung Datos tinggin emriki akhiripun imam guzali nikum bedaake Ada yang namanya ashbur al-faldilah Ada yang namanya ashburil hurum Ashburil hurum nikum pun jelas Pun terkenal Yang anda bisa kita sedoyo Ini menikah Duhidjah, Duhidjah, Muharram, mencar setunggal Ini menikah wujan rejab Tapi nanti yang asmari ashburil fadilah Wujan-wujan kan mulia Yang kan dipun sunnaha ke saat itu kan gesiam Ini menikah wujan-wujan menikah Ini menikah Duhidjah, Muharram, rejab kalian Syabah Nah ini Ashburil fadilah Atau mulia untuk bisa diamalkan suasana sunnah di dalamnya Wafil khabari lani ku tetep indalem hadis Yang mana yang dimana ayam Orang-orang saking bera-bira dino Al-amalu utawi amal salih Fi hinnah In dalam ayam Afdulikul luweh utama Wa ahakulan luweh Den senangi ilallah Imarikus di Allah Azza wa Jal Min ayami ashri dilhijjah Dinimbang saking bera-bera dino sepuluh dilhijjah Yakni sepuluh kan awal Inna soma yaumin Saat temannya posa sedino Minggu saking dilhijjah Yakni lu iku bandingi Apa sahum Siyama sunnatin Siyama sannatin Ing posa setahun Wa qiyama lailatin Lan Cumaneng jungkung Sewangi Min husangking dulhijjah Ta'dilu Iku bandingi Apa qiyam Qiyama lailatul qadari Ing jungkung Ibadah malam lailatul qadar Qiyamah Dan pun tak ketisi Tengkanya nabi Walal jihad Lan botan jihad Fi sabi lillahi ta'ala Ing dalem Sabi lillahi ta'ala Qolabda wasidin kanjin nabi Walal jihad Lan ora ing jihad Ayla ta'dilu al jihad Fi sabi lillahi azza wa jalla Ing dalem Dalani kusti Allah ta'ala Illa man kejabawang uqiro Kang den Sembleh Jawaduhu apa kendaraan Ayjarane man Wa uhriqalan Den ilai ake Damuhu apa geta'e man Rawahu tirmidhi Tingginis tunggalipun hadir Sariwayat tirmidhi Kanjin nabi 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 Corok Artinya sih paling gampang Dinten Dinten Dino Dino Singkadus mateniku Ngungkuli Daripada Sepuluh hari Dulhijjah Yang pertama Kulau Langsung Nih Corok Gampang Sepuluh hari Dulhijjah Yang pertama Niku Munggui kusti Allah Nik Wonten Abdullah Wonten Kawulani kusti Allah Ngelampai Amal Soleh Tengginis Doso Dinten Niku Niku Munggui kusti Allah Langkung Dipenremeni Langkung Mulyo Tindang Bangkani Dino Dino Setahun Dino Setahun Niku Luar biasa Fadillah Bahkan Jawakan Nabi Inna Somaya Min Min Huta Yak Dilu Siyamasana Poso Sedinten Sangking Sepuluh Hari Dulhijjah Yang pertama Niku Ganjarane Sami Kalian Poso Setahun Berdetet Bahkan Kinyamulay Latim Jungkung Ibadah Tahajudan Darosah Kur'an Ngaos Sepu Wengi Tenggini Setunggalipun Dalu Saking Sepuluh hari Dulhijjah Yang pertama Niku Ganjarane Sami Kalian Jungkung Ibadah Tenggini Malam Laylatul Dulhijjah Saking 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 Tenggit pun Fahami Ternyata Laylatul Qadar Orang Usah Digolek Yaduh Dulhijjah Itu Sepuluh Dino Dari Tanggal Satu Sampai Tanggal Sepuluh Disin Cocok Kelewat Ramadan Tenang Masih Ada Sepuluh Awal Daripada Dulhijjah Masya Allah Sampai Kadus Matun Fadilai Bahkan Warah Sahabat Nabi Ngantos Ngalahkan Ganjarannya Jihad Jihad Kalah Kalah Dengan Fadilai Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Dulhijjah Menanjut Dengan Kersosiyam Ibadah Amal Soleh Di antara Hari-hari Semua Amal Pasti Lebih Disenangi Oleh Allah S.W.T Sampai Ganjaran Jihad Kalah Kalah Kanjir Nabi Jihad Kalah Kejoboh Nek Jihad Kedaraannya Untanya Entah Kudanya Niku Dipateni Wah Uhri Kodamuh Dan Darahnya Dihabiskan Atau Sipun Kejoboh Mati Sahil Nek Melu Jihad Menang Niku Kalah Kalian Sepuluh Hari Pertama Dari Badan Dul Dul Hidjah Wah Jihad Niku Pengen Jihad Temenangan 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 Ibadah Ngalah Ganjaran Laylat Dulkader Ngalah Ganjaran Bosa Setahun Mubut Bahkan Ngalah Ganjaran Jihad Fisabidillah Dan Dan Hadis Niki Dipun Riwayat Imam Tirmidhi Hadith Hassan Saket Dipun Amal Hagan Bon Niku Wau Kaitan Siam Siam Sunnah Engkang Perputaran Satu Tahun Sekali Intinipun Imam Ghazali Ngetika Akan Ternyata Sepuluh Hari Dulhijjah Yang Pertama Purkuasa Langkung Utama Langkung Utama Ngalah Sane Sane Sipun Masih Menang Sepuluh Hari Pertama Daripada Bulan Dulhijjah Tentunipun Tanggal Sedosu Ini Boten Dere Poso Boten Dere Poso Napa Idul Adha Wa Amma Malan Anah Penutai Barang Yataka Rorokan Bulan Bali Yatma Fis Syahri Dalam Sewulan Fa Awalu Syahri Monggo Iku Kawitane Bulan Wa Aw Satu Bulan Tenggai Bulan Akhir Bulan Akhir Bulan Satu Bulan Utawi Tenggai Bulan Ayyam Bidu Dino Dino Kamputih Dino Bulan Purnama Wahyyan Utawi Ayyam Albit Asthal Litha Tel Lulas Asthal Litha Asyara Tel Ulas Rabi Asyara 14 Wal Khamis Asyara Lant 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 Puasa Sunnah Yang Perputarannya Setahun Sekali Niki Puasa Sunnah Perputarannya Sebulan Sekali Jawa Imam Ghazali Setiap Awal Daripada Bulan Hijriyah Pertengahan Bulan Hijriyah Dan Akhir Daripada Bulan Hijriyah Menikah Sangat Disunahkan Untuk Berpuasa Sunnah Tengah Tengah Bulan Hijriyah Ayyam Bil Dino Dino Padang Bulan Purnama Tanggal 13 Kawan 13 Kalian Gang Salwelas Dipun Emut Tanggal Bulan Hijriyah Bulan Miladiyah Desember 20 Seminggu Al Ithnai Iku Dino Senen Wal Khamis Wal Jum'at Wal Jum'at Fahadihi Mongkau Utawi Iki Kemes Senen Kemes Jum'at Hiyah Yohadhi Ayyam Iku Biro Biro Dino Al Fadhil Tukan Mulyo Fayustah Habum Kodin Sunnah Hake Fih In Dalam Ayyam Fadhil Asyriyam Wap Boso Wat Tid Luh Hayro Dilan Ngakeh Ngakeh Amal Saleh Lita Do Fih Ujuriha Kerana Tikal Matik Le Ganjarane Ayyam Fadhil Bibarok Dihadih Awkoti Kelawan Berkai Ikilah Biro Biro Waktu Lan Termasuk Kuasa Sunnah Kuasa Sunnah Tapi Perputarannya Seminggu Sekali Dawei Imam Ghazali Ini Cuma Tiga Hari Dinten Senen Dinten Kemis Kalian Dinten Jum'ah Tapi Saratnya Jum'ah Kudu Nyambung Nyambung Sedurunya Tapi Maling Gampang Senen Kemis Jum'ah Nyambung Ini Dinten Senen Kemis Jum'ah Ayyam Fadhilah Hari Hari Yang Dimuliakan Milo Sangat Disunahkan Ngatah Ngatah Hakan Suyam Senen Kemis Ngatah Ngatah Hakan Ibadah Keranten Memang Hari-hari Tersebut Amal Amal Gita Ganjaran Dilipat Gandakan Kata Semalam Kemis Dilipat Gandakan Kanjeng Nabi Paus Dinten Senen Keranten Dinten Wiladah Utau Dinten Wiyosan Kelahiran Nipun Kanjeng Nabi Dinten Kemis Turfa Amal Dinten Amal Amal Kito Dipen Lapor Ketiden Gusti Allah Nip Malam Jumat Wa Idul Muslimin Idul Fukor Minal Muslimin Hari Rayanya Orang Orang Miskin Dari Para Kaum Muslimin Bahkan Secara Umum Idul Muslimin Hari Rayanya Orang Orang Muslim Muslim Hari Raya Pasti Banyak Berkahnya Pasti Katah Pahalane Ganjarane Milo Sakit Dipen Pasani Dipen Pasani Tapi Dengan catatan Dinten Jumat Kuduano Gandeng Ini 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 Kemis Set Satu Pasani Mekroh Wa Amasomud Dahri Anapun Utawi Paso Tahunan Setahun Muput Fa Inna Humong Kau Tawi Mampus Saktam Nip Somud Dahr Samilun Iku Menggu Lil Kul Ligit Parang Sek Bihani Waziyah Dahlan Lueh Wanten Meneh Amalan Seng Ladi Jarang Poso Setahun Muput Setahun Muput Bedet Yang biasa Dalai Ilan Khairat Dalai Il Quran Sakit Niki Paso Dahr Paso Saklawase Urib Lanek Mun Paso Dahr Sunnah Yuk KB Mau Kecekel KB Perputaran Tahunan Yuk Kecekel Perputaran Bulanan Kecekel Perputaran Mingguan Kecekel KB Kecekel KB Tapi Niki Wabut Niki Wabut Niki Kalau Gada Beberapa Guru Tinggin TBS Wonton Kaduh Terus Yusuf Anjir Ngan 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 Saking Suara Suara Memang Lembut Luar Biasa Ternyata Amalannya Sobuk Dahr Paso Selamase Urib Ngan Ngan Terus Perputaran Paso Selamase Urib Oleh Porangan Ternyata 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 Kemegruhan Semud Dahr Nah Dari Bang Ghozali Memang Setahun Puput Ternyata Selamase Urib Dengan Catatan Dintan 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 Haram Dipasani Bodoh Ayam Dintan Ayam Ternyata 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 Bagaimana Hukumnya Ada beberapa Pendapat Kata Yang Khilaf Tapi Yang Masyur Kata Yang 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 Diktikan Bawasanya Pusuh Setahun Setahun Setiap Hari Hukum Mekro Kerantan Memang Hadis Hadis Yang Menunjukkan Bileh Puasa Setahun Setahun Hukum Mekro Hukum Mekro Terus Menurut Imam Ghazali Piyambak Beripun Pasoh Hihu Utawikang Benar Anah Hikus Saktam Mene Poso Innamay Yukrahu Angin Pestiridin Mekro Hake Apa Poso Lishai Aini Kerana Sebab Loro Jadi Imam Ghazali Poso Setahun Muput Poso Bu Dintan Ini Sebenarnya Mekro 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 Benar Mekro Itu Karena Dua Hal Dua Hal Ini Apa Mekro 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 ad-dahruiku setahun kuluhuyo sekabianidah wal-akhiru lanutai kangunneh ayyar ghobaiku yento keteng sopohong anis sunnati sangking kesunahan fil iftari ing dalem muka waya ja'ala landa da'ake waya ja'ala landa da'ake sopohong asyoma ing poso hajaran ing pembatas ala nafsihi ingatase awak dewi niman ma'annallaha sertani saat temani kusti Allah subhanahu wa ta'ala yuhibuiku remen sintan kusti Allah antukta apa yento den tekaake rukho suhu apa bira bira keringanani kusti Allah kama koyu barang yuhibu remen sintan kusti Allah antukta apa yento den aturake todin tekaake azaimuhu apa bira bira azimah keinginani kusti Allah ini ibadah-ibadah fardu pun da'wa imam guzali poso setahun muput seumur hidup poso seumur hidup ini ku mekruhnya bukan karena mekruh karena dalil tapi ada dua alasan yang pertama poso ini ku menjadi mekruh nek anjen tiang yang suyam ini ku niat aku bodoh ayamu tasrek tetep poso nah ini ku malah buatan mekruh meleh lah malah jadi ini haram poso ini dino-dino riyo poso ini ku jenis haram ini buatan pareng itu alasan yang pertama alasan yang kedua punya mbak ini ku misalnya siam tapi siam ini ku kerantan geteng karo sing jengene buko orang seneng kalian sunai kanjin nabi sing jengene buko kerantan kanjin nabi ini ku diantara tuntunannya adalah yo siam yo muka ngodong lah geteng karo buko ini ku berarti geteng karo tuntunannya ngajeng kanjin nabi gak boleh ngomong itu pareng dan bahkan menjadikan puasa hajaran ala nafsi sebagai hal yang membatasi dirinya sendiri ngangel ngangeno awa ediwi padahal kusti Allah ini ku remen sangat beberapa keringanan yang diturunkan kepada kita kita lampain ini ku remen sangat harus misalnya kita safar kepergian mencapai masa fatul koser ini ku sunah sekali untuk jamak kosor ini ku rukh-rukhsah apa jenangan nampai kusti Allah remen sangat dua keringanan bonus kok malah ditolak-tolak itu jenginnya ngeceh sebagian para ulama jadi kan ngotong misalnya nonton tiang nopo misalnya nonton tiang nopo istilahnya nungzur marit lorok lorok parah kayaknya lorok parah dia malah bosa ini jenginnya harap bunuh diri padahal orang lorok parah ini ku diizini kusti Allah kan kamu muka kok orang ditekani rukhsah orang dipenlampai keringanan itu jengin nolak bonusan jengin kusti Allah atas atas nolak bonusan kalian orang seneng sunah nabi nah ini dua alasan yang pertama yang baik menjadi jika ada orang berniat pas bodoh pas ayam tashrek jatuhnya malah haram yang kedua yang mbak ini ku nopo buatan remen kalian tuntunan ngekanjin nabi iya meniko iftar buatan remen kalian rukhsah kusti Allah keringanan keringanan kusti Allah ini berarti dawahnya buatan makroh rasan malah jatuhnya menjadi haram jatuhnya menjadi haram fa'idha lam yakun nalikane ora'ono syai'un hopos wici-wici mindalika saking mengkono-mengkono syai'ayni waro'alan berpandangan sopawang sholah hanafsihi ingka api'ane awa'imman fisa'umid dahri ing dalem poso setahun semua mongso falyaf al-mongko becek ngelakoni sopawang mandalika yang mengkono-mongkono so mudahar faqut fa'ala mongko temen-temen waslaqoni hu'ing so mudahar jama'atul sopaw segolongan minas sahabati sanggih para sahabat wa tabi'ina nantau para tabi'in waqala landawas nganjin nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam fima ing dalem barang rawakang riwayat hu'ing ma abu musal asyari sopawang al-sohabat abu musal asyari dawe ngan man ad-dhahra yang setahun kulah huyos kabian ad-dhahra dikot wongkodin persempit alaihi ingat asyari jahannamu apa jahannam waqala ngitung sinan kanjin nabi tis'ina yang sanggung hitungan akhra jah wah makna hulan utawi maknanya akhoda tis'ina eh hadis selam yakun ora ono lahu ikut tetap kedua man fiha dalam jahannam maud diun apa panggunan nah ngerti diwaw jipun kandika akan bileh poso setahun mendetet niku makroh utawi haram karena dua alasan karena dua alasan alasan pertama nanti nanti niku niat napa poso setahun yuk tekan bodo yuk ayam tasrek niku haram yang kedua piha mbae poso setahun kerantan boten seneng naik naik berubah iftar enggak seneng naik ruk suai kusti Allah kipun ini iftar dah dawe imam gusali nek memang ono wong misal lanjut dengan bucah bucah aku jumlah rabut gawe mending poso daripada kagian maksiat misalnya aku aku poso setahun lah dan dia menemukan dirinya bisa melaksanakan tersebut aku poso setahun orang serik orang keting harus naik kanjin nabi orang keting kalian ruk suai kusti Allah dan nanti misalnya aku tetap muka misalnya yang berpandangan dia lebih baik berkuasa setahun lah dan dia bisa meninggalkan halal yang dimekrohake milo daywa mokuzari falyaf al-dalik seelah lakonono kerantan ternyata sebagian sohabat lantab lantab yang melampai ke dos kotor ini khususnya jomblo jomblo ini zaman iman abdullah bin omar bin khotob zaman jomblo yang mula orang oleh kosong kerantan bisa buat bujuan itu malah luwajib luwajib muakadah wajib muakadah wajib muakadah luwajib pun saran untuk banyak banyak berpuasa ini bisa setahun mumput bahkan ada hadis di punriwayat al-imam ahmad itu hadisnya hasan anjinnabi nanti dawah itu setahun mumput setahun mumput dikot alaihi jahannam maka jahannam menjadi sempit baginya jahannam rokok jahannam sempit bagi orang-orang yang mau puasa setahun mumput bahkan anjinnabi ngitung 90 kali atau ngitung betapa sempitnya jahannam bagi orang-orang yang mau berpuasa setahun mumput berarti tinggal kondisi masing-masing berpuasa dikot berpuasa sempitnya setahun mumput ini berpuasa kerantan ketinggalian sunnat iftar kerantan ketinggalian rukso keringan ketinggalian Allah makin yang menawi pun masuk idul fitri idul adha ayam tashrek tetap muka dan ini saya 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 wadunah dan utawi yang itu yang sudah berjalan berjalan itu itu derajat ukra yang berjalan bahwa dan utawi dunah yang munis fit dari itu setengah tahun di ayah semua kelaman yang 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 dan yukhtirolan muka sama man yauman yang dalam setiap dan dhalikalan utawisau munis fit dari asyadu iku luwe abad ala nafsu yang atasnya nafsu wa akwalan luwe kuat fituh riha yang dalam ngalah hake nafsu waktunya dikawadipun ke dkaka poso setahun muput ini kore imam ghoizani tergantung kondisi masing-masing waktunya dikawadipun sengisori ini tapi lebih keramat lebih sakral dan lebih bahaya tapi ini poso setengah tahun caranya beri pun sedihnya poso, sedihnya muka poso dah daud bahkan bahasa ini mengatasi asyadu ala nafsi poso daud itu waktunya dikawadipun dikawadipun sengiswa muka pas poso malah ada jajanya enak-enak pas orang poso malah jajanya oh rauno watu watu tak jadi poso daud itu yang dilalah kalau nanti sedihnya mau karena tidak kuat teman-teman apapun ini apapun ini apapun ini berkata agak jaman orang santri agak yang dikawadipun itu semuanya semuanya makan jajanya enak-enak tergiur lah kira-kira ini masya Allah wabutnya makanya aku salut banget kalian masya Allah sedihnya poso dan poso daud ini meneh daud itu wah ini aku jelas terlatih mentalnya untuk mengalahkan nafsu ini aneh-aneh ini pas poso jajanya enak-enak orang poso diharap-harap orang teka nah ini pemberian harapan tausu wakut wakut dalam teman-teman teka fi fadlihi yang dalam keutamaan ini pemberian akhbarun apa pira-pira hadis kasih ratunkan liannal abdha kerana saat menihkawul fihi dalam poso baina shawmin dalam antarani poso baina shawmin yang dalam antarani poso sedihnya wa syukri yawmin dan syukur sedihnya apa fadilah fadilah tentang poso dawud ini kata sangat keren itu apa yang pertama syukur yang kedua ya sabar kumpul itu ya syukur ya sabar ya sabar saya sangat orang syukur tapi ya sabar keren ketika teman-teman Daud mengajar Nabi Muhammad sallallahu 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 maka mafatih khuza ini dunia apa piro-piro kunci pertambangan atau hartakarun dunia dan tegasnya piro-piro pertambangan atau hartakarun bumi kita beritahu untuk cerita beritahu beritahu Anda dan beritahu berita ini mengalami mengalami kita beri beri itu setengah ini hadis dihormatkan Imam Tirmidhi ini setengah ini ditawarkan Muhammad ini semua kunci kekayaan dunia dan bumi tidak ada yang berlaku tapi jauhnya kita berlaku kita tidak tolak kita ditawarkan yang gregol langsung itu tujuh turunan ilayawil kiamat mafati kunci-kunci ke kayaan dunia kita tidak tahu kita butuh duit atau miliar tidak kebangun bodoh begitu pernah ini Masya Allah Tanji Nabi ditawarkan kalian ditawarkan kunci kekayaan duniawi tapi jenabi itu 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 kita mending ngelih sedina ya sedina kita lakukan yang kita seneng Alhamdulillah menguji syukur di masyarakat masyarakat pas saya mending saya mending masyarakat Masya Allah dan jenabi dan jenabi Muhammad sallallahu itu ini ini Daud dan itu kita ketemu ini Nabi Ibrahim itu jalur Nabi Ishaq salah satunya Nabi Daud sangin jalur Ismail nabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam terus yang mempernihkan nabi yang tinggal akhir Daud kumpulnya nabi Ibrahim dan itu nabi Daud itu sebabnya nabi Masyur nabi Daud diceritakan Isro Iliad nanti setunggal kesalahan itu nabi dari panglima panglima sampai mereka perang sampai mati jihad disabila dia ini ini ceritanya panjang pokoknya ini Nabi Daud memang nabi yang luar biasa taubatnya itu itu pilih tangis Nabi Daud ini dikumpul tangis orang yang 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 dari Adam Maka tangisnya Nabi Daud lebih banyak berarti luar biasa Nabi Daud kesalahan dibahas nabi itu maksud nabi Adam kepleset mau makan buah di barang hati-hati cowik anak itu anak itu anak 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 nabi Adam salah jalan jangan itu yang tidak tahu diri itu ini sangat sangat sedih muka sedih bahkan kalian kekayaan duniawi dunia ini keren dah pun itu makalah wa min dalika munazalatuhu wallah anamu bis so berarti itu yang itu 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 yang itu yang yang